Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Niam Chomsky Pada video kali ini kita akan bahas mengenai pacak SDNK tahunan Untuk mobil Suzuki R3 yang tipe GA manual tahun 2021 Nah kira-kira berapakah nominal pacak SDNK tahunannya Untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini Tekan tombol subscribe dan nyalakan belnya Untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar Pacak SDNK kendaraan bermotor Bagi Anda yang butuhkan jawaban cepat Untuk pacak SDNK tahunan mobil Suzuki R3 yang tipe GA manual tahun 2021 ini Nominalnya sebesar Rp 2.585.000 Khusus untuk wilayah Jawa Barat Pacak SDNK tahunan untuk mobil Suzuki R3 yang tipe GA manual tahun 2021 ini Nominalnya sebesar Rp 2.992.000 Dan untuk wilayah TKI Jakarta Pacak SDNK tahunan untuk mobil Suzuki R3 yang tipe GA manual tahun 2021 ini Nominalnya sebesar Rp 3.398.000 Mungkin disini masih ada penasaran Kenapa pacak SDNK tahunan untuk mobil Suzuki R3 yang tipe GA manual tahun 2021 Untuk wilayah Jawa Barat dan wilayah TKI Jakarta lebih tinggi jika dibandingkan dengan wilayah lainnya Nah hal ini disebabkan karena adanya perbedaan nilai presentase pacak kepemilikan mobil pertama Berikut ini adalah penjelasannya Untuk menghitung pacak SDNK tahunan Rumusnya adalah nilai NJKB dikali dengan bobot koefisien Kemudian dikali dengan nilai presentase pacak kepemilikan mobil pertama Lalu ditambah dengan biaya SWTK LLC atau biaya jasara herja Untuk mobil Suzuki R3 yang tipe GA manual tahun 2021 ini Nilai NJKBnya sebesar Rp 155.000.000 Kemudian untuk bobot koefisien Berhubung mobil Suzuki R3 ini termasuk kategori mobil minibus Maka untuk bobot koefisien nominalnya sebesar 1,050 Kalau untuk bobot koefisien dan juga nilai NJKB kurang lebih sama semua di setiap daerah Karena sudah diatur oleh pemerintah pusat melalui peraturan menteri dalam negeri Untuk perbedaannya ada di nilai presentase pacak kepemilikan mobil pertama Karena ini merupakan kemonangan masing-masing daerah Untuk wilayah umum nilai presentase pacak kepemilikan mobil pertama nominalnya sebesar 1,5% Sedangkan untuk wilayah Jawa Barat nilai presentase pacak kepemilikan mobil pertama nominalnya sebesar 1,75% Dan untuk wilayah TKI Jakarta nilai presentase pacak kepemilikan mobil pertama nominalnya sebesar 2% Dan terakhir untuk BSWTKLLC atau biaya jasara herja Nah kalau ini kurang lebih sama semua di setiap daerah Karena sudah diatur oleh menteri keuangan Untuk nominalnya sebesar Rp 143.000 Nah itu tadi detail penjelasan mengenai pacak SDNK tahunan Untuk mobil Suzuki R3 yang di PGA manual tahun 2021 Semoga video ini dapat bermanfaat Terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Suzuki R3 Nah untuk selanjutnya Anda ingin dibuatkan video mengenai pacak SDNK untuk mobil apa Silahkan tuliskan pada bagian kolom komentar Jangan lupa klik like, subscribe dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal Saya doakan bagi Anda setelah like dan subscribe pada video ini semoga rezekinya semakin lancar Dan tahun ini bisa membeli mobil Suzuki R3 semua Jangan lupa kunjungi juga channel hidup kami lainnya Di sini ada channel Mobil Kulo Yang akan memberikan informasi terbaru mengenai review dan juga perbandingan antar tipe mobil dari semua merk Untuk linknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi Terima kasih banyak sudah menonton video ini Semoga ada manfaatnya Sekian Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh